dasar negara Indonesia Pancasila adalah dasar negara Indonesia Pancasila terdiri dari Masila Gambarnya ada bintang, rantai, kepala banteng, dan padi dan kapak Nah, selanjutnya Teman-teman sayungnya gambar nih Menurut teman-teman Dari ketiga gambar ini Manakah yang merupakan contoh silap pertama? D Coba dilihat Ada A, D, dan E Kalau yang A itu gambar apa teman-teman? D Oke, yang A gambar apa teman-teman? Siapa yang ini? Membersihkan parit Kalau yang A gambar apa itu kira-kira selailah? Membersihkan parit Oke, membersihkan parit bersama-sama Kalau gambar yang D, orang sedang apa teman-teman? Tolak Tolak Yang C gambar apa? Iya, sepegang Iya, dia sepegang Dari gambar ini Nah, gambar sesuai dengan silap pertama Tadi jawabannya Yang Opa A, D atau D? D D Kalau yang A itu silap keberapa teman-teman? Ayo, ada yang tahu ya Silap ketiga Ya, kalau yang A silap ketiga Yang B silap pertama Dan yang terakhir silap keberapa? Dua Silap Sekarang Bu Ibu tanya nih Simbol dari silap pertama Silap pertama apa simbolnya teman-teman? Diput 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 B salt Oke, keren Silap pertama Simbolnya itu bintang Bunyinya apa? Diput 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 Yang Maha Eser Oke, keren Iya Jadi Bunyinya itu Diput Diput Yang Maha Eser Ampupi Diput 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 Oke, kita masuk ke gambar yang kedua. Nah, di sini ada tiga gambar lagi. Yang pertama, gambarnya ada misalnya namanya satu Kia. Kia memberikan kepada Vivi sebuah makanan. Karena Vivi sedang memegang perut itu teman-teman. Jadi Vivi tidak membawa bekal. Jadi Kia memberikan sedikit makanannya kepada Vivi. Gambar yang kedua, yaitu sedang membersihkan sekolah. Ada yang menyapu, membersihkan jendela, terus mengguang sampah. Dan yang ketiga, gambarnya itu sedang berdoa. Jadi sebelum belajar, biasanya kan teman-teman berdoa. Nah, kalau di sekolah-sekolah, selain sekolah Islam, juga sama teman-teman. Mereka juga berdoa. Oke, nah kira-kira dari tiga gambar ini. Yang mana merupakan contoh sila kedua. A, bu. Oke. A. Oke, yang dipilih, yang tidak buka mic-nya suaranya dulu. Iya. Alasannya teman-teman juga harus bisa memberikan alasan ya. Kenapa pilih A. Oke, tadi Noval sudah jawab. Tentu, adek. Oke. Ada Bima ternyata. Oke, kenapa Noval pilih jawaban A. Jawabannya. Jawabannya. Karena membantu teman-teman. Oke, karena membantu teman-teman yang... Yang apa temannya kira-kira? Sedang apa temannya? Yang sedang... Ayo. Yang sedang lapar. Oke, iya. Jadi, sila kedua itu... Contohnya tadi seperti gambar ini ya teman-teman. Jadi, contoh sila kedua salah satunya adalah memberikan makanan atau berbagi makanan dengan orang lain. Kalau di sekolah, nah teman-teman bisa juga terapkan. Misalnya ada teman yang tidak membawa bekal. Teman-teman boleh memberikannya. Tetapi memberikannya juga teman-teman harus dengan ikhlas. Dan kalau misalnya ada makanan, tidak perlu diberikan semuanya. Jadi, ada untuk teman-teman. Dan ada juga untuk orang lain. Contoh lainnya, misalnya... Menghibur orang lain yang sedang sedih. Selanjutnya, kalau yang gambar kedua itu sila keberapa kira-kira? Ayo. Ada yang tahu Bu Ayu mau... Sila ketiga, Bu. Bukan oval lagi gantian. Bukan oval lagi. Bu Ayu mau kasih kesempatan kali ini. Oke, Haikal. Haikal kalau gambar yang B itu... Kira-kira sila keberapa, Haikal? Tunggu. Apa? Haikal? Nggak dengar Haikal suaranya. Oke, karena suara Haikal kurang jelas. Bu Ayu ganti ke Anes. Tadi kata Pak Syafiq. Anes, angkat tangan. Apa Anes? Jawabannya Anes? Sila ketiga. Oke, ya. Sila ketiga. Contohnya... Kenapa Anes? Anes menjawab itu sila ketiga. Karena membantu teman walaupun berbeda. Oke, ya. Membantu teman walaupun berbeda-beda. Itu temannya, teman-teman bisa lihat ya. Ada yang berkulit coklat. Ada yang putih. Tadi kata Novalmu, kalau putih seperti orang Cina. Nah, karena ini adalah contohnya yang teman-teman yang ada di sekolah negeri lainnya. Yang gambar ketiga. Bu Ayu mau minta... Tolong, Kak. Ini yang cewek-cewek deh. Bu Ayu mau dengar suara yang comel. Yang perempuan siapa ya? Tadi yang cocoknya udah gantian. Yang perempuan. Siapa? Reva. Bu Putri bilang ada Reva. Oke, Reva jawabannya apa Reva? Reva boleh buka mikrofonnya. Apa Reva? Oke, kalau Reva bingung, siapa lagi ya? Sip-cip-cup. Oke, Safia katanya Bu Putri dan Bu Dui. Apa jawabannya, Safia? Sila. Sila? Sila keberapa? Sila pertama. Oke, kenapa sila pertama? Karena mencoba. Berdoa. Oke, karena berdoa. Ya, teman-teman. Benar jawabannya. Kalau yang tadi gambar pertama itu, sila kedua. Terus gambar yang kedua itu adalah sila ketiga. Dan gambar yang terakhir adalah sila pertama. Karena berdoa. Selanjutnya, kita ke gambar yang selanjutnya nih. Yang ketiga nih, teman-teman. Manakah dari tiga gambar ini yang merupakan contoh dari sila ketiga? Nih, coba teman-teman perhatikan gambarnya. Belum keluar ya. Oke, ada tiga gambar. Perhatikan kembali. Manakah contoh dari sila ketiga? Kali ini, Bu Ayu mau minta... Siapa, Bu? Oke, Haziq. Mana contoh sila ketiga, Haziq? C, Bu. C. Kenapa Haziq pilih C? Karena bermain bersama. Karena bermain bersama. Nanti kita cek ya. Kalau gambar yang A, menurut siapa lagi ya? Yang cewek-cewek lagi, Bu Ayu mau dengar. Arsya. Arsya, kalau yang A gambarnya itu kira-kira sila keberapa, Arsya? Ayo, mana ya namanya Arsya? Arsya. Cinta jawab. Itu jawab. Siapa itu? Selain ini. Ayo, Arsya bisa menjawab ya. Kira-kira gambar A itu gambar sila keberapa? Ini sih. Oke, kalau Arsya bingung. Anya. Anya, yang gambar A itu sila keberapa, Anya? Anya, bisa dengar Bu Ayu? Oke, Anya, yang gambar A itu sila keberapa, Anya? Satu, Bu. Sila ke satu. Kenapa sila ke satu, Anya? Karena mereka berdoa sebelum makan. Oke, mereka berdoa sebelum makan. Lanjut ke gambar yang B. Kalau gambar B itu sila keberapa ya? Kali ini Bu Ayu mau dengar suara... Aqilah. Aqilah. Mana Aqilah? Buah, lagi cari dulu Aqilah. Sila. Oke, Aqilah. Yang B sila keberapa, Aqilah? Kedua. Kedua. Kenapa kedua, Aqilah? Karena membantu teman yang jatuh. Oke, membantu teman yang jatuh. Masya Allah. Ternyata teman-teman masih ingat ya. Berarti mana sila pertama, kedua, dan ketiga. Nah, jawaban teman-teman semua benar. Bahwa yang A itu sila pertama, yang B itu sila kedua, dan yang C adalah sila ketiga. Oke, nah kita lihat lagi nih selanjutnya. Sila pertama. Oke, kata kunci untuk sila pertama adalah beribadah kepada Allah. Jadi teman-teman perlu ingat saja. Kalau sila pertama pasti berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Contohnya, sholat, berdoa, mengaji, puasa, bersedekah, dan toleransi. Toleransi antarumat beragama. Nah, kalau toleransi antarumat beragama ini biasanya, misalnya kalau teman-teman di rumah atau di tempat lain, ada temannya agama Kristen atau agama Buddha. Nah, teman-teman sikapnya, ya harus menghargai orang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang bermain dengan temannya yang agama Kristen, misalnya dia bilang, maaf ya saya ada kegiatan atau apa. Nah, teman-teman tetap harus menghargai, ya itu pilihan agamanya. Jadi teman-teman tidak perlu mengejeknya. Walaupun mereka berbeda agama, teman-teman tetap harus berbeda. Tidak perlu ikut-ikutan. Jadi kalau misalnya temannya itu mau pergi ibadahnya, ya teman-teman tidak perlu. Karena ibadah teman-teman adalah sholat, berdoa, berasa, berdikir. Kalau sila yang kedua, tata kuncinya adalah menghargai satu sama lain. Sudah tahu. Nah, jadi menghargai satu sama lain ini, contohnya membantu orang lain, tadi ada yang jatuh temannya, atau memperbaiki sepeda temannya, terus berbagi makanan, seperti yang contoh di gambar pertama tadi. Ada temannya yang kelaparan, atau tidak membawa bekal. Nah, teman-teman boleh berbagi. Berbagi makanan ini, tidak hanya kepada teman. Kalau misalnya teman-teman lagi di jalan, terus ada melihat orang lain yang sedang kesusahan, nah teman-teman boleh berbagi makanan. Atau menjunggu teman yang sakit. Kalau sekarang, boleh nih, berbagi masker, karena sekarang kan sedang terjadi COVID-19. Oke, kalau sila ketiga, ya, kalau sila ketiga, berkaitan dengan skap bersatu, dan cinta tanah air. Oke, contohnya seperti mengikuti upacara bendera dengan tersim. Suaranya putus-putus. Oke. Taga. Oke. Kalau yang putus-putus, mungkin ada beberapa tempatnya teman-teman, tergantung sinyang. Oke, Bu Ayu akan ulangi. Kalau yang sila ketiga, itu adalah bersatu, dan cinta tanah air. Jadi, kegiatan yang bersatu itu, contohnya ada di sila ketiga. Misalnya, mengikuti upacara bendera. Jadi, kalau teman-teman sudah mulai masuk ke sekolah, setiap hari Senin, kita melaksanakan green morning, nah, teman-teman harus mengikutinya dengan tertib, untuk menerapkan sila. Keberapa itu kalau upacara? Sila ke ketiga. Selanjutnya, tidak membeda-bedakan teman. Tadi, seperti kata siapa ya? Hazik. Jadi, bermain bersama teman-temannya, walaupun, kulit teman-temannya berbeda. Misalnya, ada yang hitam, coklat, putih. Nah, teman-teman tidak boleh mengejeknya, karena semua manusia adalah ciptaan Allah. Jadi, kalau misalnya nanti teman-teman sudah masuk kembali ke sekolah, ada temannya, misalnya, temannya yang tinggi, atau temannya yang pendek, atau kulitnya berbeda dengan teman, sikap teman-teman tidak boleh mengejeknya. Oke, Bu Ayu mau kira-kira siapa yang tadi serius dan fokus mendengarkan Bu Ayu. di-stop di situ aja, Bu Ayu mau tanya kepada Cap Cipcu. Oke, Zahir. Nah, katanya bunuh ini Zahir tadi main kata mata. Kira-kira kalau silah pertama Zahir, kata kuncinya apa? Zahir boleh hidupkan dulu mikrofonnya. Oke. Nah, Zahir, kata kuncinya silah pertama apa tadi Bu Ayu sudah sampaikan? Ketuanan yang Maha Esa. Itu bunyinya. Ayo, kalau kata kuncinya harus diingat itu apa? Kalau silah pertama itu berkaitan dengan? Sholat. Sholat, iya, oke, contohnya benar. Silah pertama, teman-teman, kata kuncinya adalah beribadah kepada Allah. Tadi contohnya sholat. Contoh yang lainnya, yang main-main lagi siapa ya? Azik Udah. Arkan. Tunggu Arkan main-main nih. Selain sholat, apa silah pertama Arkan? Ayo. mana Arkan? Yang namanya Fadil Arkan Mubarok. Silahkan dibuka mikrofonnya dan menyebutkan contoh silah pertama. Arkan. Nah, teman-teman, ternyata Arkannya sembunyi. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu Gur yang sedang menyampaikan materi, silahkan teman-teman serius ya. Oke. Ayo pindah ke Oke, Haikal. Bu Putri dan Bu Dwi minta ke Haikal. Coba Haikal dibuka. Oke. Haikal menjawab contoh selain sholat. Silah pertama, apa Haikal? Apa Haikal? Haikal? Apa? Ibu dengar gak? Oh, mengaji. Masa, siapa yang dengar? Oke, ya, jawabannya Haikal benar. Jadi, sholat dan mengaji. Tadi dari kelas Padang udah, lalu kelas Palenbang udah, Bu Ayu mau cari ke kelas Medan. Siapa ya teman yang dari kelas Medan nih? Oke, Adua. Adua dan Safika. Ini ada berdua. Bu Ayu mau minta Adua. Setelah mengaji, silah pertama apa Adua? Adua. Adua. Adua tahu jawabannya. Kalau Adua bingung, boleh dibantu sama Safika. Oke, Safika bisa? Apa? Buka dulu mikrofonnya Safika. Oke, nah apa jawabannya contohnya? Berzikir. Oke, keren. Berzikir. Adua tahu ya, Safika ya. Oke, berarti buah ini butuh saat pagi nih dari Dua Medan. Dua Medan siapa yang bisa bantuin kelas Dua Medan? Menjawab silah pertama. Poinnya, kelas Dua Padang udah dapet satu poin. Palenbang satu poin. Pekan Baru satu poin. Ayo, teman-teman yang kelas Dua Medan. Ayo, siapa yang mau menambahkan nih? Queen. Oke, apa jawabannya Queen? Selain sholat, mengaji dan berzikir. Queen, boleh hidupkan mikrofonnya terlebih dahulu. Berdoa. Berdoa tadi sudah ya? Oh iya belum. Oke, jawabannya benar. Jadi, silah pertama, sholat, berdoa, berzikir, dan mengaji. poinnya satu-satu-satu untuk semua kelas. Silah ke dua. Sekarang, siapa nanti poin yang paling tinggi ya? Silah ke dua kali ini, Bu Ayu mau minta dari kelas. Izam, oke, dari kelas dua kali lima dulu nih. Izam. Izam bisa menjawab contoh dari silah ke dua, Izam. Buka dulu mikrofonnya. Semangan Izam. Izam, buka dulu mikrofonnya. Manusiaan yang adil dan beradab. Oke, itu bunyinya. Keren. Kalau contohnya apa Izam? Ayo, contohnya. Ayo, siapa ini? yang bisa membantu Izam. Contoh silah ke dua, biar kelas Palembang dapat satu poin lagi. Kalau Izam gak bisa jawab. Oke, kita lempar dulu ke Aswila. Berarti Palembang poinnya masih satu ya. Aswila itu kelas dua padang. Apa jawabannya Aswila? Ayo, poin kelas manan yang paling tinggi hari ini. Apa jawabannya Aswila? Ayo, silah. Cinta tanah air. Ini cinta tanah air kurang tepat. Ayo, silah ke dua. Contohnya. Kan tadi menghargai satu sama lain kuncinya. Contohnya apa? Silah ke dua. Teman. Yang sakit. Siapanya? Suara siapa itu? Oke, Ryo. Apa jawabannya Ryo? Berbagi. Oke, berbagi makanan. Tip. Berarti kelas padang udah dapet dua poin. Selanjutnya, kelas mana yang berani? Medan, Palembang, Pekanbaru. Oke, Kia. Apa Zakia? Raja Zakia silahkan dibuka mikrofonnya. Oke, apa jawabannya Kia? Membagi makanan. Udah tadi kata Ryo, berbagi makanan. Yang lain. Yang membantu teman yang terjatuh. Siapa? Nganis. Menjenguk teman yang sakit. Oh, menjenguk teman yang sakit. Oke, Kia berarti ada poin. Nganis menjawab juga teman-teman yang jatuh. Berarti kelas padang udah dapet tiga poin ya. Oke. Poinnya berarti kelas padang tiga. Palembang lima. Pekanbaru dua. Palembang dan pedan satu poin. Oke, sekarang silah ketiga. Silah ketiga itu bersatu dan cinta tanah air. Nah, siapa ini dari kelas Palembang dan yang lainnya? Tadi yang mau menyusup poin. Nadia. Oke, Nadia. Mana Nadia? Jawabannya apa Nadia? Nadia. Oke, Nadia tahu jawabannya? Bermain-mainan tradisional. Ceren. Ya, bermain-mainan tradisional. Oke, kelas dua-duanya berarti poinnya dua. Sekarang, Palembang nih. Palembang masih satu. Ayo, ada yang bisa bantuin kelas Palembang? Tadi Heikal sudah, ada banyak. Kibi, Kibi. Apa jawabannya Kibi? Sudah Nis tuh. Danis lagi. Bagus. Apa Kibi jawabannya Kibi? Mengikuti mengikuti upacara penaikan bendera. Oke, mengikuti upacara penaikan bendera. Keren. Untuk sementara poinnya kelas Padang tiga, Palembang, Pekanbaru, dan Medan dua. Kelas yang lain mau mengisul tiga atau tidak? Atau hasil akhirnya udah mau ini aja? Oh, Kia. Kia masih mau angkat tangan. Kia masih mau mengejar. Oke. Kia, jawabannya apa Kia? Izam. Beda-bedakan teman. Oke, tidak mau beda-bedakan teman. Oke, poin. Kelas, Pekanbaru, dan Padang sama. Tiga. Izam, kata Pak Syafiq. Izam lagi nih. Pak Syafiq kayaknya ngefans sama Izam. Danis, mengikuti five action. Danis, Danis jangan jawab dulu, nanti kelas kita. Danis, baca-baca yang dibaca, kia jawab. Tunggu ya, kita kasih kesempatan Danis. Danis tadi sudah bantu jawab, mengikuti five action. Berarti, poin Padang, empat sekarang. Perti. Ayo. Teman-teman, ada yang bisa bantuin Izam? Gitu pula ya. Oke. Mana nih? Anes, atau Haikal, atau Atta? Ayo Haikal, jawab semua Haikal. Sampai sila kelima. Haikal bisa jawab dua sila gak? Biar poinnya empat, sama kayak kelas Padang. Satu. Apa contohnya Haikal? Oke, nah teman-teman, jawaban teman-teman, hari ini udah keren ya. Tadi Bu Ayu sudah mendengar beberapa suara, yang mungkin jarang selama ini kita dengar, ketika Zoom. Tadi Nadia sudah bisa jawab, terus ada Anes, ada Safika, Queen, dan teman-teman yang lain. Oke, ini hanya permainan. Jadi Bu Ayu harap kita belajarnya, teman-teman, walaupun tadi katanya Bu Ayu bawain kelas Padang lebih banyak dengan yang lain, teman-teman tetap harus ini ya, di sini. Di pebelajaran selanjutnya, kelas yang lain bisa mulai mengusul. Banyak-banyak Padang-Padang. Oke. Iya. Nah, setelah ini, ini tantangannya, kan teman-teman kemarin, sudah diberikan tantangan Rampoan Project. Nah, silakan teman-teman kerjakan tantangan yang ke-22. Oke. Nanti teman-teman gunting, lalu tempelkan. Oke, Bu. Yang mana silat ke-2 dan silat ke-3. Lalu, boleh digunakan ke-3. Saya sudah. Saya sudah. Saya sudah, Bu. Saya sudah. Yang sudah, boleh nanti mengirimkan foto hasil kegiatan teman-teman ke WA masing-masing ya. Yang tantangan tangan dua-dua aja ya, Bu Ayu. Ya, Buda. Bu Ayu sampaikan kembali, nanti teman-teman silakan mengulang kembali materi tentang sila pertama, kedua, kedua. Masih ngapun. Masih ngapun. Di pekan depan, teman-teman akan mengadakan penilaian harian, dan silakan menjawab dengan teliti, dan jujur ya. Jadi, silakan teman-teman menjawabnya dengan teliti. Jadi, tidak perlu bertanya kepada Ayah ataupun Bunda. Google Maps. Tidak perlu lagi. Ini, ini. 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 Baru game-nya baru keluar nih sepertinya. Nah, ini teman-teman Istana Maimun. Tadi kan Bu Ayu sampaikan. Baru. Maimun. Nah, yaitu tadi teman-teman, ini namanya Istana Maimun. Nah, jadi Istana Maimun. Ya. Kalau teman-teman pernah ke Medan atau mau ke Medan, boleh mampir ke Istana Maimun. Oke. Ini bentuk ini bentuk luarnya teman-teman. Istana Maimun ya. Istana Maimun ya. Istana Maimun ya. Istana Maimun. Tuh. Ini dilihatnya dari atas teman-teman. Jadi, kalau dari atas ternyata seperti ini. Balik-balik bambu. Ini bukan pakai balik-balik bambu ya. Ini semua HP. Bisa, Bu. Terbang, Bu. Oke. Nah, ini area depannya. ini teman-teman tempatnya. Ini teman-teman tempatnya. Ada tempatnya. Bu. Ada kakek-kakek, guys. Gak ada. Itu ibu amba yang malah. Iya, ada kakek-kakek ya. Ibu, ibu. Nah, itu. Itu istilahnya, teman-teman. Lihat. Bentuk depannya seperti ini. Nah, itu siapa tuh? Ada kakek-kakek, itu. Ada kakek-kakek, guys. Iya, itu. Ada kakek-kakek, guys. Oke, itu. Itu contoh, saya, kakek-kakek, pun. Teman-teman mau lihat yang lain lagi? Ini posok aja, Bu. Ini, lihat. Masjid Agung Anur. Ini Google Maps. Ini, teman-teman. Ini, teman-teman. Nah, ini kita kasih. Masjid Agung Anur. 5 jam sampai situ. Rasanya seperti Anda menjadi ilham. Iron Man. Nah. Kan jadi Iron Man, kan. Google Maps. Jadi Iron Man. Ini untuk Google, teman-teman. Jadi, kalau... Tadi kan gue sampaikan bentuknya seperti mahal ya, teman-teman. Nah, jadi ini, lihat bagian depannya. Rasanya kayak Anda menjadi Iron Man. Mereka, mereka. Anda menjadi Iron Man. Ibu, ibu. Masjid Agung Anurnya udah malam ya. Ya, ini diambil. Pasti kan. Masjid Agung Anur. Iron Man. Masjid Agung Anur. Siapa tuh? Ada malam. Mana kah itu malam? Ga tahu lah. Ayo. Nah, ini ceritanya sudah malam, teman-teman. Bu, bu, bu. Bu, bu. Masjid Agung Anur. Oh, itu buat teman-teman nyawar teman-teman. Iya. Bukan bu, bu. Bukan bu, gurunya pakai telepast. Itu telepast. Itu ya, teman-teman. Tapi itu diambilnya lagi malam. Nah, itu siapa tuh? Ada itu teman-teman. Oh, bu. Oh, bu. Eh, ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Bapak-bapak ada buangkan. Iya, bapak-bapak. Ada buang-buang nasi. Nah, selanjutnya kita panggungan. Bapak-bapak ada buangkan tadi. Buk. Buk. Telo. Bumpen yang bercat. Buk. Eh, ini jembatan apera yang tadi teman-teman. Kita lihat. Oh, ini apa tuh yang paling penting. Kita nunyuin itu apa yang tadi. Nah, ini jembatan teman-teman. Mereka pesan-teman. Ma. Terima kasih. Buka saya. Jumpa. Jumpa. Sama ibu-ibu. Buka-ibu. Sama ibu-ibunya. Ibu kayak sama, ya? Sama lah. Tidak. Punya kayak bu-ayah. Ibu, ibu. itu ini ini jujur ayooo ayyy momma ayyy nyiti yaaah koki 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 itu tadi jembatan itu jembatan berang ini jembatan ini jembatan hihihi makanya ya ibu ibu iya ini kita lihat terakhir bu ibu Nih, nih jam gadangnya nih Siapa yang ngomong Siapa yang ngomong Kita lihat dulu ya Itu tempat tadi ya bu Ini jam gadang Ini kita lihat jam gadang dulu Yang belum pernah kepadang Ya, disitu kemesir ya Gimana bu Nah, ini dipadang Nah, ini ke depan-depan Carap Ini siapa Ini siapa Ini siapa Bu, itu kampung saya bu Itu kampung saya bu Tuh, yang kangen kampungnya nih Boleh di Beritahu 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 Oke, gedung gonggong Siapa yang pernah kesini Saya Oh, pernah kesesua Beritahu Bibi, ayah sudah pernah ke gedung gonggong Nih, pasang Sudah mau tempat lagi ya Masih, pasang Masih, pasang Masih, pasang Masih, pasang Masih, pasang Tapi saya Saya benar lihat Men Saya Siapa Bunggong 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 Nah, bro Ada yang foto Itu Siapa Bunggong 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 yang mau lihat yang mau lihat mesir nih ini rumah ngafir di pesir kata-kata semua jadinya kayak gini temen-temen itu masirnya kok kayak panuan gitu bu itu bukan panuan ya tersebut karena atasnya hanya tanah-tanah di bawah tapi muamah tak ada bu Nah itu Terima kasih Nah itu Kalau Kalau itu mau mau ini pohon kurva teman-teman kalau teman-teman lihat bu bu putuk utara diambung air kecil ada yang lepas siapa jalan yang mau ada yang lepas apa mau Terima kasih. 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 Terima kasih.